bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara menyetel sop belakang original reking inilah yang akan kita bahas pada video kita kali ini untuk menyetel disini setelan ini berfungsi untuk menyetel lembut sedang atau keras sewaktu kendaraan ini kita kendarai kita membutuhkan kunci seperti ini semakin ke atas semakin lembut jika semakin kita setel ke bawah ini akan semakin keras karena pengunci ini akan semakin menekan per sok belakang ini dengan kunci ini kita kaitkan di tempat pengubah setelan ini seperti ini ya kita putar jika kita ingin lembut kita putar ke arah kanan ini berada di posisi paling lembut jika ingin keras ini kita naikkan lagi ke atas jadi kita putar dari arah sini disini ya naik satu tingkat naik lagi jika ingin keras ini posisinya sedang tingkatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 jadi ini di posisi 3 sedang jika ingin keras kita geser lagi sampai ke ujung dengan setelan seperti ini otomatis per semakin tertekan ke atas yang efeknya sok kita akan menjadi keras seandainya kita tidak memiliki kunci seperti ini untuk menyetel sok belakang bisa alternatif cara yang lain kita gunakan tali seperti ini ya dan kita siapkan kayu dan obeng min obeng min ini nanti fungsinya mungkin karena sudah lama tidak pernah disetel bisa jadi ini lengket jadi lebih kurang untuk mencongkel kita masukkan tali dari bawah seperti ini kemudian kita putar kita ambil posisi yang agak atas lalu kemudian kita ikat lalu kemudian kita ikat kelihatan ini kuat disini kita akan menggunakan kayu ya kayu kemudian kita selipkan seperti ini selanjutnya kita putar tujuannya agar pair sok belakang kita ini mengangkat ke atas sehingga kita bisa mudah untuk merubah setelan pada sok belakang kita ini seperti ini ya ini kita tahan ini ini pair sudah terangkat ke atas otomatis ini tidak akan tertekan lagi kemudian dengan ujung obeng kita angkat sedikit seperti ini untuk memudahkan penyetelan kita ambil posisi yang paling lembut sedang atau keras jika masih agak sulit untuk memutar kita putar lagi talinya agar pair semakin ke atas jadi memang kita membutuhkan tali yang kuat seperti ini jangan kita gunakan tali plastik tidak akan kuat kita rendahkan setelannya setelah kita setel sesuai dengan yang kita inginkan ini kembali kita putar kita turunkan pelan-pelan jangan dilepas begitu saja teman-teman ya seperti ini dengan media tali seperti ini ini juga bisa kita gunakan untuk menyetel sok lain selain sok orinya sok variasi apabila kita tidak memiliki kunci untuk menyetel sok seperti ini dengan mengikat tali pada pair ini akan memudahkan kita untuk menyetel setelan sok belakang ini selanjutnya juga bisa kita gunakan untuk membongkar sok apabila ingin kita lakukan perawatan membersihkan sok atau mungkin ingin memperbaiki sok dalam menyetel pastikan setelan ini posisinya sama antara sok sebelah kanan dan sebelah kiri semoga bisa jadi masukan dan bermanfaat masalah dan kesulitan seringkali mematahkan semangat kita bikin jadi hilang mood susah untuk move on sejatinya masalah dan kesulitan itu akan menghantarkan kita pada momen-momen terbesar dalam hidup kita yang nantinya akan semakin membuat kita lebih dewasa dalam bersikap jaga iman dan keyakinan kita percayalah semua akan terbayar pada akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati